Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi itu kayak editingnya dibuat sedemikian rupa ya biar si ceritanya lucu ini mirip gaya-gayanya film Edgar Wright lah kalau kalian sering nonton Son of the Dead kayak gitu-gitu lah The World's End dan lain-lain. Jadi kayak lucunya itu ketika cut si filmnya gitu ya. Faze katek kesini terus kesini pindah lagi lagi ngapain gitu ya. Menariknya juga disini mungkin yang aku suka ya dikasih moh. Beracting sebagai wanita yang manja gitu lah ya. Manja ya, wanilernya salim yang manja. Oh iya, kebalik ya. Judes-judes. Bosi. Yang bisa bikin pria-pria bucin ya pas lah ya karakternya. Andovi pas jadi bucin ya bucin banget. Dan itu kayak masalah bucin gak sih? Kayak bawain tas cewe lo terus mau janjian sama temen gak jadi gara-gara harus ngantriin pacarnya kemana kayak gitu. Jadi bucin banget walaupun yang menurut aku bucin ya cuman dia sih diantara temen-temen yang lain. Mungkin ini judulnya mungkin lebih tepat bucin and friends gitu. Harus ya? Harus and friends banget. Ya kan biar keliatan kalau yang lain itu ngapain gitu ya. Oke baik. Komedinya disini juga awal-awal cukup lah ya merangsang gitu ingin ketawa gitu ya. Awal-awal ketika openingnya apalagi kan dengan sketch-sketch oral sex ala ala candra liau ya kan? Ya bener-bener kayak gitu sama berduanya itu komedi-komedi yang wow ternyata frontal sekalian gak masalah sih karena mau jadi gue film komedi gitu ya. Sampai akhir ya gak bikin ketawa yang hahahaha banget gitu. Cuman bikin hee. Gitu ya? Hmm hee. Gitu ya bingung juga sih mau ketawanya gimana gitu ya. Karena komedinya disini ya seperti biasa ini masih komedinya si Skinner Nation sih gitu. Komedi-komedi ini mungkin sangat berfungsi gitu buat orang yang sering nonton mereka gitu. Iya bener. Komedinya kata aku itu tadi yang di awal itu lumayan menarik karena dia banyak mainin referensi dari pengambilan gambar terus editing gitu ya. Itu sebenernya udah bagus tuh gitu walaupun ya ternyata cuma di depan doang gitu ya. Kayak Andovi pas pertama kali ditelepon sama Widika Sidmore kan langsung mundur gitu. Tapi mundurnya tuh ada cutnya gitu. Nah itu tuh kan lucu tuh. Lucu ya lucu. Sebagai apa namanya komedi yang hasil editing gitu kan. Tapi sisanya kesana ya kayak komedi-komedi slapstick verbal yang kayaknya gak tau sih hit and miss aja gitu. Padahal film ini kan cuma 1 jam setengah ya. Cuman aku gak tau kenapa berasa lama gitu. Kurang jelas maunya apa. Atau ada yang gak penting tapi diadadain kayak gitu. Jadi kayak kok muter sih gitu. Kayak gitu agak lama sih menurut aku. Dan kelas bucinnya itu aku pikir bakal jadi krusial ya. Maksudnya kayak kelucuannya mungkin bakal lebih sering dari situ gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Itu cuma kayak bagian aja gitu dari apa namanya dari hubungan-hubungan si karakter kita ini gitu. Aku pikir bakal digali terus disitu gitu ya kayak siksaan kelas bucin gitu. Kan namanya komedi ya. Lu bisa sefrontal apapun gitu. Tapi ternyata ya ini kayak ada di jalur frontal enggak gitu ya. Yang biasa-biasa juga enggak gitu. Jadi kayak gimana gitu ya. Kayak ada di tengah-tengah aja gitu. Ngawang. Karakternya juga aku ngerasa kayak yaudah sih. Kalian kayak nonton Chandra Liaw aja. Dan kawan-kawan gitu ya. Bahkan nama mereka pun gak diganti gitu disini gitu. Oh iya. Jadi ini sebenarnya bagi mereka adalah sebuah anugerah. Karena mereka gak usah ber-acting gitu. Secara backstory dan background juga karakternya itu kayak yaudah ini kayak ada 4 karakter dikasih aja ke penonton gitu. Gak tau mereka itu ngapain dari siapa. Dari mana gitu ya. Hidupnya dimana gitu ya. Walaupun kita kayak cuman tau sekilas yaudah ngapain gitu seradara ngapain dimana gitu. Terus Tommy Lim itu ngapain gitu ya. Andovi ini kerjanya apa gitu. Main basket terus gitu. Atau main yoga terus gitu. Main yoga. Ya pokoknya karakternya itu yaudah sebatas karakter nama Chandra Liaw, Jovial, Andovi dan Tommy Lim gitu. Kita gak pernah tau mereka itu sebenarnya gimana dan ngaruh ke hubungannya. Juga gimana kan. Biasanya kalau ngomongin hubungan romanse kan pasti ada sesuatu gitu ya. Misalkan si Jovial disini diobrolin dia jenuh gitu sama si pacarnya gitu. Tapi kan kalau ada backstorynya misalkan karena si pacarnya kerja mulu sibuk atau Jovialnya ngapain gitu ya. Sampai waktu mereka susah berkomunikasi lain-lain sampai ini jadi jenuh kan itu kayaknya lebih enak aja kita nerimanya gitu. Kalau ini kayak yaudah. Terkesan ngeri banget di awal escape room gitu kan. Jadi kayak wah gimana nih lu harus bisa ngelewatin ini gitu kan. Tapi ada yang paling terakhir gitu. Jadi si tiga orang ini ada di satu ruangan si escape room. Terus si Kak Jo di rumahnya Fania ya. Duh kita harus keluar, kita harus keluar. Terus Andryla ngomong gini. Tenang gue adalah master escape room. Kita dobrak aja. Itu kayak what kenapa gak lu dari awal dobrak aja. Mungkin kurang lengkap gitu ya di bagian penulisannya. Gak ngerti juga sih ya. Padahal secara apa namanya karakter-karakternya juga sebenarnya menarik gitu. Kalau lebih digali lagi gitu ininya orang-orangnya gitu kan. Dan Andofi yang bucin banget itu udah bagus gitu ya. Maksudnya. Yang lain ya gak tau sih. Bahkan sampai di akhir pun aku kayak berpikiran. Sandra Leo ngapain ya lama-lama di sini gitu ya. Kan dia pengen ini sebagai temen nih. Ya bener ya. Tapi gak ada dia juga sebenarnya jalan-jalan aja ceritanya gitu. Gak di dobra pintu dong. Oh gitu ya. Karena ada dia untuk dobra pintu gitu ya. Iya makanya. Jadi kayak wow gitu ya. Ya gak ngerti juga lah. Terus bagian kayak paintball itu kayak agak entah kenapa lama gitu ya di situ ya. Terus kayak gitu doang aja. Iya terus kayak draggy gitu. Terus kayak pengen dibikin heboh gitu main paintballnya. Enggak juga. Enggak juga. Iya. Kalau ngomongin skor untuk kebucin. 6 chat time per 10. Cukuplah 6 buat aku lah. Jadi pengen minum chat time ya. Bagus tuh produk placement yang smooth. Iya ya smooth. Sama lah 6 juga lah ya. Gak tau kenapa pengen ketawa gitu ya. Karena ekspektasinya udah wow gitu ya. Tapi pas nonton tuh kayak secara setting kayak udah menjanjikan gitu. Tapi kesananya kayak wah ya ini penyakit film-film drama, romanse, komedi lah pada umumnya di Indonesia gitu. Baik gitu di awal tapi di tengah kayak kedodoran gitu. Dan di akhir dengan twist yang ya ala kadarnya gitu ya. Itu mah kayak bagian yang kayak dateng sendiri gitu. Itu twist yang kayak ah ya ya udah gitu. Kayak terima aja gitu. Karena kalau gak digituin juga lo gak tau gimana cara ngabisin filmnya gitu. Suka sama film ini boleh komen juga. Karena kan komedi mah biasanya beda-beda ya. Iya ada yang suka ada yang gak masuk gitu kan. Tulis di komen itu wifi-nya itu apa sih artinya. Temen kita tuh kayak ngakak ya. Bilangnya dan kita gak ngerti itu apa. Tolonglah. Mungkin karena terlalu cepat juga diliatinya ya. Jadi pas set gitu ya. Gak tau deh. Pokoknya aku bingung. Yang jelas ya panjang kan. Seperti biasa jangan lupa apa. Jangan lupa like, komen, subscribe, follow Instagram Sinekrip. Dan juga beli kaosnya Sinekrip. Seperti biasa ya masih banyak. Dan ya kita tunggu Chandra Leo mau bikin film kayak gimana lagi ya. Iya. Dan semoga bukan film yang memerankan dirinya lagi. Ya udah lah kalau kayak gitu ya. Kebanyakan ngomong silahkan nonton aja. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.